Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu pemirsa pada selasa malam putra pendiri Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Tobroni juga mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Blitar di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Blitar. Dengan diantaratusan pendukungnya, Muhammad Tobroni optimis mendapat rekomendasi dan melaju sebagai calon wali kota periode 2020-2025. Muhammad Tobroni didampingi istri dan anaknya serta ratusan masa pendukungnya melakukan konvoy dari rumahnya di jalan Kelut Kota Blitar menuju kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa di jalan serayu kota Blitar. Di tengah perjalanan, Muhammad Tobroni sempat turun dari kendaraannya dan menyapa Henry Pradipta Anwar yang sebelumnya mendaftar sebagai baca wali di partai yang sama. Muhammad Tobroni yang juga putra tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa Kota Blitar, Almarhum Haji Musa Ismail ini maju sebagai baca wali kota Blitar melalui PKB. Muhammad Tobroni atau sering disapa Kak Tony resmi maju dalam kontestasi politik Pilkada Kota Blitar 2020 ini. Menurut Muhammad Tobroni untuk maju sebagai wali kota dan mantap memilih Partai Kebangkitan Bangsa karena dirinya asli dari Nandatul Ulama dan histori Almarhum Ayahanda yang juga merupakan pendiri PKB. Kantor DPC PKB untuk mengambilkan formulir pendaftaran langsung ke Ketua DPC PKB, Bapak Yasin juga ada Ketua Demansural Yai Adhizim. Bapak yang mendorong untuk kota dari PKB? Saya lahir dari NU dan ayah saya juga berhenti dari PKB di Kota Blitar. Sehingga selain itu juga saya ada berita dari IAI untuk maju ke pilih wali kota Blitar. Sementara itu Wakil Ketua DPC PKB Kota Blitar Totok Sugiyarto yang sebelumnya juga mendaftar sebagai baca wali akhirnya mundur. Dirinya mengaku kaget dengan antusiasme bakal calon yang mendaftar di partainya. Selanjutnya Totok Sugiyarto akan berkonsentrasi untuk memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa di pemilihan kepala daerah tahun ini. Pendaftaran saya yang saya anuger ada beberapa pertimbangan. Jadi kami di PKB tidak mengira antusiasme para tokoh-tokoh yang mendaftar di sini. Sehingga kami berpikir karena kita hanya modal butuh satu kursi, saya sahabat-sahabat saya itu buddha akan dari diwik. Jadi ya memang rencana kalau berangkat Pak Yasin sama saya. Tapi karena satu dan lain hal, dijalan aktif. Karena beberapa kader yang lain, termasuk Kudupi ini kan ya kader PKB. Tercatat setidaknya ada delapan orang yang mengambil formulir di DPC PKB Kota Blitar dan mengembalikannya di waktu yang hampir bersamaan, yakni pada dua hari akhir masa pendaftaran pada 13 hingga 14 Januari 2020 ini. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.